Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah pertemuan keempatan daripada mesin-mesin prida Dimana materinya ada keterkaitannya dengan sistem pemipaan Namun perlu disampaikan pada mesin-mesin prida Untuk membantu pendalaman materi pada sistem pemipaan Atau penghantar pada mesin sebelum memasuki mata kuliah sistem pemipaan Baik masyarakat sekalian Kita masuk ke sejarah Pertemuan itu pertama kali digunakan oleh masyarakat Sina Yang menggunakan air ke pertanian pada sekitar 3.000 tahun sebelum masehi Pada penelitian arkeologi bahwa pipa dengan efek ditemukan Sejarah tahun 2700 sebelum masehi Peradaban di Mesir dan Aztec Membuat pipa dari bahan lempeng yang dibentuk selentis dan dibakar Pipa logam pertama dibuat pada masa Yunani dan Romani Dengan membuatnya dari timbal dan ground seprongo atau CU atau SM Aliran pertama pipa basic ice iron Itu dipilah delpia dibangun pada 1875 Kemudian pada tahun 1887 di Amerika dibuatlah pipa pertama berbahan baja Pada abad pertengahan abad 19 barulah ada pipa seamless atau tanpa celah Tanpa sambungan Kemudian pipa besi dibuat setelah adanya penemuan serbu senjata atau gunpowder Karena serbu senjata memerlukan pipa besi yang lebih kuat untuk diluat pipa Kemudian material pipa itu sendiri itu terdiri daripada carbon steel, carbon moly, galvanis, feronical, dan stainless steel Ada dua jenis metode yang digunakan untuk menentukan ukuran pipa Yang pertama ada istilah NPS atau nominal pipe size Itu adalah ukuran standar Amerika dengan ukuran inci Sedangkan diameter nominal atau DN adalah pertunjukan ukuran Eropa dengan satu milimeter Jadi itulah perbedaan antara NPS dan DN Kalau DN adalah diameter nominal, NPS adalah nominal pipe size Itu British saturnya inci Sedangkan untuk Eropa adalah saturnya adalah milimeter Jadi kalau ada istilah DN pasti milimeter Kalau ada istilah NPS berarti dia adalah dalam bentuk inci Kemudian ada diameter luar atau diameter Makanya ketika orang menyebut 20 inch Maka ukuran diameternya adalah sekitar 20 x 2544 atau 508 Begitu seterusnya untuk pipa di atas 14 inch Untuk ukuran di bawah 14 inch maka kita harus menghapalnya Menghapalnya nilai ini contohnya Kita 1 inch 1,3 inch atau sama dengan 33,4 milimeter Inilah dia ukuran dari pipanya Kalau 10 ini 10,75 inch atau sama dengan 23,1 milimeter Kenapa? Kalau dengan 25,4 Karena 1 inch sama dengan 25,4 Ini di atas 14, diameter 14 inch Jadi ukuran pipa 14, diameter 14 Kalau yang di bawah 14, kita harus menghapal Perbedaan NPS dan OD Diameter OD tadi Perbedaan antara NPS dengan OD dimulai dari pipa ukuran NPS 1 per 4 inci Sampai dengan ukuran NPS 12 inci Sedangkan untuk pipa dengan NPS di atas 12 inci Maka NPS ditunjukkan sesuai dengan OD dari pipa tersebut Nah, kemudian ada schedule Jika diameter luarnya OD telah diketahui Terdapat thickness atau ketembalan dari pipa sendiri Maka kita akan bisa mendapatkan diameter dalam Apabila kita sudah mendapatkan diameter luar Dan ketembalan pipa Kita akan mendapatkan ID In diameter Inside diameter Kalau diameter luar sudah ada Ketembalan pipa ada Kita dengan otomatis dapat menentukan Berapa diameter dalam pipa itu sendiri Nah, pada awalnya ketembalan pipanya Ada tiga kelompok itu standar Extra strong XS Double extra strong atau XXS Ini yang standar Ini extra strong Ini double extra strong Jadi ada simbol XS Ada X Double XS Ini pipa sesuai dengan schedule-nya Ini pipa minimal pipa size NPS Ini 16 Kemudian OD-nya juga 16 Itu berlaku untuk pipa 14 inci ke atas Seperti dibilang tadi Jadi awal Ini dia masih tabelnya Nah, spool Untuk menyebut satu dan panjang pipa Biasanya kita mengandalkan dengan istilah spool Satu spool sama dengan 20 feet atau 6 meter Nah, ada pula ukuran yang lebih panjang lagi Dua kali panjang pertama itu 12 meter Seri disebut dengan double random length Yang umumnya banyak digunakan pada pipa rat Kode dan standar per pipaan Piping kode Kode pipa didefinisikan oleh syarat desain, pabrikasi, menggunakan bahan, tes dan pabrikasi antipas sistem perpipaan Sebuah kode memiliki juridiksi yang terbatas Didefinisikan oleh kode Kemudian piping standar Piping standar menyebutkan sebagai desain aplikasi dan aturan konstruksi dan perseratan untuk komponen perpipaan Seperti clans, siku, ti, katup, dan yang lain-lain Ini misalnya kode standar Aknor, Perancis Kemudian ASME, Amerika ASDM, Amerika DIN, Jerman Jepang ISO, International ANSI, Amerika Nasional Standard Institute ASME atau ANSI B16 Standar pipa dan fitting Sedangkan ASME B16 Standar mencakup pipa dan alat kelengkapan dalam besi cor perunggu ASME ANSI B16.1 Sama-sama apa itu case iron pipe Jadi pipa yang bersi cor Dan seterusnya Kemudian fitness itu Clans dan flans meliputi tekanan suhu peringkat Dan ukuran dan metode mengurangi bukaan menuju fitting Ini warna pipa Pipa itu Warna pipa itu dibedakan berdasarkan kode dan penggunaan Misalnya berikut nama adalah contoh warna kode Sesuai dengan SPLN 104-1993 Misalnya untuk pipa atau tangki air Itu warna hijau Jadi kalau pipa ada warna hijau Tutupnya nih Biasanya dipasang di tutupnya Kalau pipa baru Atau dicet warna hijau Dikit disandai dengan warna hijau Itu harus digunakan untuk air Tapi kalau putih Digunakan untuk uap Udara warna biru Kemudian untuk gas Atau keceli udara Minyak itu adalah Coklat Asam basah itu adalah ungu Cari lain adalah hitam Kemudian kabel listrik juga Kemudian bubuk batu bara dengan abu terbang itu kuning muda Kemudian label tanda dan kode warna per pipa secara umum Kemudian pada angsi A131 disubutnya di Amerika National Standards Institute Misalnya Label pipanya warna hijau itu air yang dapat diminum Air boiler Air pendingin dan lain-lainnya Kalau labelnya warna biru itu digunakan untuk gas bertekanan Sedangkan label warna merah Pipa berpemadam kebakaran Warna coklat itu bahan mudah terbakar Sedangkan kuning adalah mudah menyala Dan warna pink, warna oranye itu bahan berat Kemudian contoh pemasangan Ini bentuk dari pemasangan Ini merah, bagi pipa merah Ini apa bagi pipa merah Beratuh untuk pemadam kebakaran Kuning itu dia adalah mudah terbakar Kalau biru gas berpekanan Kalau hijau Sedang bisa digunakan untuk air Komponen setiap pemipaan Sebagai kita ketahui adalah Berdasarkan jenis materialnya Ada tipe gips, galvanis, iron pipe Kemudian pipa PPC Kita sama tahu bahwa Polifinyl klorida Yang terbuat dari gabungan matrofinyl Yang plastik yang menghasilkan pipa yang kuat Berdasarkan tingkat ketebalan ini Pipa paralon bisa dibiadakan menjadi tiga macet Jadi PPC tadilah paralon Jadi ada yang ada PPC Itu ukuran diameternya ada 5 per 8 Setengah, 3 per 4 1, 1 per 1, 1 per 4 Ada setengah, 2 inci, 2 setengah Kemudian ada yang PPD Tipe D itu adalah jenis pipa yang ketebalan Yang sedang, biasanya dipakai dalam saluran Pembuangan air Ada pun ukuran diameter yang dijual Pasaran mulai dari 1 per 4 Sampai 10 inci Kemudian ada PPC tipe AW Adalah yang paling tebal Ukuran diameternya mulai dari setengah Sampai dengan 1 inci Ada pun kegunaan tipe AW Diperlukan saat pembangunan saluran Pertekanan tinggi Seperti saluran Pempa air tanah Kemudian ada pipa jenis HDPE High Density Polyethylene Adalah pipa yang terbuat dari bahan Polyethylene yang mempunyai kepadatan Tinggi Sehingga jenis pipa HDPE ini dapat Menahan daya tekanan yang cukup tinggi Sekarang ini sudah banyak pipa PDAI Menggunakan pipa HDPE Bukan pipa patalon lagi Atau besi Kemudian pipa yang memiliki standar ukuran Tersendiri yaitu Standar Dimension Ratio Satuan tersebut berguna sebagai standar Pengukuran tebal dan diameter dalam Di meter luar Atau diameter Ini simbol untuk HDPE Kemudian pipa baja Kemudian secara umum Terus pembuatan Ada tiga motor ID Yang pertama ada simblis pipe Pembuatan pipa baja karbon Ada simblis pipe Bat-wolding pipe Dan spiral welded pipe Simblis Ini dia Bentuknya Ini untuk jenis Olden Ini untuk Spiral pipe Simblis pipe itu artinya Pipa tanpa sambungan Itu dia Dalam prakteknya Pembuatan simblis Pipa memang merupakan pipa Yang dibentuk tanpa Membuat sambungan sama sekali Tidak ada bagian-bagian dari pipa Yang pernah terganggu Pernah terganggu Atau berubah Akibat panas Dan pengelasan Pipa ini dibuat Dari baja Senderpejal Yang dilobangi dalam kondisi Hampir meleleh Bisa disebutkan Bilet Ini proses pembuatannya Untuk simblis Kemudian Bat-wolded Atau Strike-wolded pipe Itu disebutkan Sebagai pipa UOA Bahan baku Pembetulnya adalah Prat baja Dengan bentuk Propel strip Ini bentuknya Proses pembuatannya Berikut ada spiral Pipa tembaga Pipa tembaga Merupakan Pipa yang kuat Tahan lama Dan biasanya Lebih-lebih digunakan Untuk Instalasi air panas Bikit pipa beton Adalah Suatu komposisi Bahan Bangunan Dibuat dari Campuran semen Atau bahan Berkat Sejenis air lainnya Kemudian Elemen-elemen Pemipa nyala Seperti Kalap Atau katup-katup Yang biasanya Disebut dengan Katup adalah Sebuah perangkat Yang mengatur Mengarahkan Atau mengontrol Dari suatu aliran Palap atau katup Dalam pipa secara ini Paling nyata adalah Pada pipa air Seperti keran Air Namanya adalah Palap Kemudian Jadi sinisnya Ada gate palap Ini bentuk Daripada gate palap Yang digunakan Untuk membuka aliran Dengan cara Mengangkat Gerbang penutupnya Kemudian Ada globe palap Ini dia globe Palap Global palap Dimana untuk Mengatur besar kecilnya Baju aliran Vida dalam pipa Kemudian Ada tiga jenis Global palap Menurut Desainnya Angel globe palap Y body Glove palap Dan Z body Glove palap Bal palap Ini adalah bal palap Adalah sebuah palap Adalah sebuah palap Atau katok Dengan pengontrol aliran Berbentuk disk Bulat Kemudian ada Cek palap Cek palap Adalah alat yang digunakan Untuk membuat aliran Sudah hanya Mengalir ke satu arah saja Atau agar Tidak terjadi Reverse flow Atau aliran balik Atau reverse flow Atau back flow Maka digunakan adalah Namanya adalah Cek palap Kemudian butterfly palap Memiliki bentuk yang unik Jika dibandingkan dengan Palap-palap yang lain Butterfly Menggunakan alat Bundan Atau disk Yang dioperasikan Dengan ankle Untuk Posisi membuka Ini seperti gambar Kemudian Saptial Palap Saptial Palap Itu didesain Untuk melepas Tekanan berlebih Contohnya Pada kompresor Pada tekanan yang sudah penuh Dia membuka sendiri Pertekanan pada tabung Kompresor Udara Dia akan melepas sendiri Kemudian ada Komponen penempat yang lain Flanks Atau flanks Adalah sambungan bau Dimana dua buah pipa Atau equipment fitting Atau palap Dapat dihubungkan Bersama-sama Nah Flank berdasarkan ratingnya Flank yang memiliki nama Land forging Untuk jenis self-reinforcement Dapat dibagi menjadi Beberapa jenis Bila Dilihat dari ratingnya Yaitu flank rating 150 300 600 900 1500 Bahkan sampai 2005 Ini yang dinamakan Bentuk flank tadi Namun Jenis flank Berdasarkan ukurannya NPS Pembagian jenis flank Berdasarkan NPS Kita kemarin dengan Ukuran Setengah 3x4 1x2x10x12x24x Ini flank Flank berdasarkan Ansi Flank dibedakan jenis Menjadi Flank tipe Lack Ini dia Ini dia Ini mulai ke kiri Amat Sontara Yaitu Menyembung flank Menggunakan LAS Kemudian ada Flank tipe Slip-on Lap join Flank Selainnya hampir mirip Terbentuk dengan Jenis flank Lap join Berikut adalah Flank tipe Ulir Atau Traded Kemudian Tipe socket Flank ini mirip dengan Slip-on Hanya saja Pada sisi keluar Dari flanknya Terdapat Tahanan Yang bukan Kipa Masuk ke dalam Titik tembus Kemudian Blind flank Adalah jenis Yang beruntung Untuk aliran Kemudian Fitting Sambungan Salah satu Komponen Pemipan Yang Memiliki fungsi Untuk merubah Aliran Menyebabkan Aliran Membesar Dan mengecil Fitting Fitting Elbow Elbow Bukan komponen Pemipan Untuk membelokkan Arah aliran 45-90 Terjat Kemudian Ada Fitting T Adalah Membagi aliran Kemudian Ada Fitting Reducer Sering namanya Fitting disini Untuk mereduce Mengurangi Aliran Fluida Kemudian Stop-in Stop-in adalah Fitting berfungsi Mirip dengan T Membagi aliran Bedanya Dengan T Kalau T Adalah Alternate Yang terpisah Ia menggabungkan Beberapa Pipa Namun Kalau stop-in Bertabang Langsung Dari pipa Utamanya Yang fungsinya Menggantikan Reducing T Kemudian Ada Fitting Cup Fitting Cup Bersih untuk Mengganti kalender Pada ujung pipa Kemudian Gasket 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 Sebagai sesuatu Untuk menutup Menutup Menjengkel Flank Bentuk Daripada Gasket Itu sendiri Ini dia Ini ada Pipa Ini flank Antara Ini Antara Flank Dengan Flank Dikasih Gasket Sudah Sudah Dikasih Bawa Caranya Dia Gasket Yang Dikasih Rubber Gasket Banyak Sekali Gunakan Dengan Bahan Rubber Strip Atau Lembaran Karet Seperti Nopra Nipril Dan lain-lain Kemudian Hitten Gasket Kemudian PT Material Kemudian Grafit Gasket Kemudian EPDM Material Kemudian Bolting Atau Baut Baut Yang Untuk Sesebatang Atau Tambung Yang Dengan Alur Selit Pada Kemudian Utam Sebagai Pemikat Atau Paster Jadi Jenis Ini Sebaut Sudah Dipahami Di Mata Kuliah Elemen Mesin Baik Masih Sekalian Itulah Sebilas Pada Mesin Mesin Kita Tambahkan Material Sisi Pipa Karena Disini Kita Akan Memahami Akan Menggunakan Pipa Juga Akan Menggunakan Elemen Elemen Pemiluan Sampai Sini Assalamualaikum Walaikumsalam Selamat